Kenalkan saya, Alice Koidanor, hendak menyampaikan best practice yang kami lakukan selama dua bulan di 7 SMK dengan mengambil judul meningkatkan kemampuan guru dalam membuat RPP berdiferensiasi melalui pendampingan melupolio. Di sini kami sampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini kami integrasikan dalam RPP dalam frame project based learning. Kemudian ada beberapa proses dari konten, proses, dan produk serta lingkungan pembelajaran yang harus bisa kita masukkan ke dalam RPP berdiferensiasi. Pembahasan masalah meliputi beberapa hal yang terkait dengan konteks dari pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi kualitatif, dinamis, proaktif, assessment, dan yang lainnya. Dari 7 SMK yang kami dampingi itu, sekitar 87% sudah bisa memanfaatkan pembelajaran berdiferensiasi dalam RPP mereka. diantaranya adalah di SMK Piteran ini. Sekolah dari SMK Pertanian Semarang, yang saya hormati dengan teman-teman semuanya yang mendidik isikan kampungnya untuk bersama kita, upgrade teman-teman kita dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi. Bapak dan Tengku yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait pembelajaran berdiferensiasi. Di sekolah yang lain yaitu di SMK Ignatius, kita juga melibatkan waka dan guru untuk bisa melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di RPP mereka, ditambah juga ada rubrik yang kita ajak mereka untuk mengisi, rubrik online, bagaimana cara membuat rubrik yang meliputi konten, proses, dan produk. Di situ, di aplikasi rubrik juga kami ajarkan di SMK Negeri 5 Semarang, termasuk bagian dari pembelajaran berdiferensiasi ini. di SMK Negeri 5 Semarang, dan juga Bapak Ibu semua yang hadir di acara sosialisasi dan berdiferensiasi. Sebelum saya masuk ke dalam, tentang ini saya ingin berdiferensiasi dulu. Apa yang Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu berdiferensiasi tentang pembelajaran berdiferensiasi, tidak usah berdiferensiasi, tidak usah berdiferensiasi, yang Bapak Ibu kata tentang ini apa? Satu-dua kata boleh, satu kalimat silahkan. Perbedaan dari kata diferensi, diperleng. Di tempat yang lain, yaitu di SMK Veteran, kami juga menyampaikan hal yang sama, di mana beberapa guru dan waka ikut serta dalam merancang, menerapkan, dan menginputkan konsep tentang pembelajaran berdiferensiasi, termasuk di dalam juga di SMK Kristen Gergaci. Nah, kegiatan yang lain yang kamu lakukan adalah juga ke SMK yang lain, yaitu SMK Berintis 2902, di mana para guru ikut serta dalam merancang RPP berdiferensiasi dalam konsep, konten, proses, dan produk. Di dalamnya juga ada bukti-bukti yang lain, misalkan tentang berita acara, daftar hadir, notulensi, foto kegiatan, video, dan juga hal-hal yang terkait dengan proses pendampingan penerapan RPP pembelajaran berdiferensiasi. Di antara itu semuanya, beberapa hal seperti flexible seating, crowd mindset, restacking, itu sudah bisa diterapkan. Inilah hasil dari RPP berdiferensiasi di 7 SMK, dari mulai SMK 5, Veteran, Gergaci, Yapar, Ignatius, Berintis, sampai Cendekiah, Puruhita. Dan ini adalah salah satu contoh dari RPP berdiferensiasi, di mana konten, proses, dan produk sudah dimasukkan di dalamnya. Seperti kita lihat, diperlukan juga rubrik untuk menerapkan itu semuanya.